Untuk informasi pertama saudara alami pecah ban, bagian depan bus pariwisata yang berada di tol dalam kota menabrak pembatas jalan dan terguling hingga berpindah ke lajur arteri jalur Gatot Sebroto, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi saat bus pariwisata melaju di tol dalam kota dari arah Cawang menuju Semanggi. Tiba-tiba bus hilang kendali setelah mengalami pecah ban pada bagian depan sehingga menabrak pembatas jalan. Saat kejadian bus pariwisata tidak ada penumpang, hanya sopir dan kernet bus. Sopir mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kerasnya benturan membuat pipa pembatas jalan tol dalam kota rusak. Bus pariwisata terpental hingga berpindah ke jalur arteri jalan Gatot Sebroto dari tol dalam kota. Kasus kecelakaan ditangani Subdit Gakum di Telantas Polda, Metro Jaya. Tahu-tahu mobil sudah nyungsep itu dari arah tol. Katanya pecah ban yang di depan katanya. Mau belok ke sana takutnya malah repot. Kekirikan aja para wisata. Ada penumpangnya nggak, Pak? Kosong, kosong, bos. Cuma kenaik sama sopir aja? Iya, betul, betul, betul. Ada korban, Pak? Nggak ada, bos. Nggak ada. Sopir itu langsung dibawa ke tebet.